Bapak kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu menjadi bagian kami enggak saat ini. Terima kasih kami boleh bangun di pagi hari ini dan sebelum kami memulaikan aktivitas kami ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, Tuhan tolong dengan pertolongan roh kudus memberikan pengertian bagi kami semua pagi ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini, amin. Selamat pagi, judul rendungan kita pagi ini 6 Juni 2021 adalah kita tidak mau menuruti bujukan orang-orang berdosa. Dan ayat inti kita terdapat dalam Amsal 1 ayat 10 dan 16 Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Tidak aman bagi orang yang mengaku pengikut Kristus untuk bergaul dengan orang-orang yang tanpa tanggung jawab dan sembrono. Karena adalah suatu hal yang mudah untuk menjadi apa yang dilihat seperti yang mereka lakukan dan kehilangan semua pengertian tentang apa artinya menjadi pengikut Yesus. Jagalah dirimu teristimewa dalam hal ini. Janganlah dipengaruhi dan disesatkan oleh perkataan dan perbuatan mereka yang kamu tahu sebagai orang-orang yang tidak berhubungan dengan Allah. Dengarlah suara Allah Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Orang-orang yang dikendalikan oleh roh Allah haruslah tetap memelihara kemampuan pengertian mereka terjaga Karena waktunya telah tiba apabila integritas dan kesetiaan mereka kepada Allah dan kepada satu sama lain akan diuji Janganlah lakukan ketidakadilan yang terkecil sekalipun untuk mendapat keuntungan bagi dirimu sendiri Perbuatlah kepada orang lain baik dalam soal-soal yang kecil maupun besar sama seperti engkau suka orang lain perbuat kepadamu Allah berkata Kamulah saksi-saksiku Kamu harus bertindak sebagai gantiku Sekiranya tirai dapat dibukakan Engkau akan melihat penghuni surgawi Memandang dengan perhatian yang hebat pada orang yang dicobai Kalau engkau tidak menyerah kepada musuh itu Ada kesukaan besar di surga Bila mana anjuran salah yang pertama didengar Naikanlah doa ke surga Dan kemudian lawanlah dengan teguh penggodaan yang merusak prinsip-prinsip yang disalahkan dalam firman Allah Penggodaan yang pertama kali datang Hadapilah dengan tegas Sehingga penggodaan itu tidak akan pernah terulang lagi Berbaliklah dari orang yang telah mencoba menghadapkan perbuatan-perbuatan yang salah kepadamu Dengan tabah hati Berbaliklah dari penggoda itu sambil berkata Aku harus memisahkan diri dari pengaruhmu Karena aku tahu engkau tidak berjalan mengikuti jejak kaki juruselamat kita Meskipun mungkin engkau merasa tidak sanggup Mengucapkan sepatah kata kepada orang-orang yang sedang berbuat prinsip-prinsip yang salah Tinggalkanlah mereka itu Menarik dirimu Dan diam Tidak mencampuri urusan Itu mungkin lebih berfaedah daripada engkau berkata-kata Beranilah berbuat yang benar Hari ini mari kita Menjauhi segala sesuatu yang menghalangi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan Marilah kita selalu berjalan dengan Tuhan Dan kita boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Terima kasih ya Tuhan Pelajaran yang indah boleh kami dapatkan hari ini Biarlah ya Tuhan Dengan pertolonganmu kami boleh melalui setiap pencobaan yang datang Dan ya Tuhan kami hanya mau serahkan semua rencana kami hari ini ke dalam tanganmu Biarlah Tuhan yang berkendak dalam kehidupan kami Ini doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini Amin Terima kasih telah menonton